Intro Begini kisah mantan istri Ustadz Abdul Somad setelah satu tahun perceraian Satu tahun diceraikan Ustadz Abdul Somad alias Uwas, Melia Juniarti kini hidup bersama putra sematawayangnya, Mizian Hadzid Abdillah Sejak cerai pada 3 Desember 2019, Melia susah dan senang bersama Bocah usia 7 tahun itu Ia bukan pribadi tertutup, momen kesehariannya atau saat bersama Mizian kerap dibagikannya lewat Instagram Seperti unggahan Melia terbaru yang memperlihatkan video ketika kakinya melangkah ke depan melewati John Block Ia ingin memperlihatkan dirinya sebagai perempuan kuat mampu melewati cobaan hidup Berdirilah di atas kaki sendiri untuk menjadi wanita kuat dan mandiri karena tak ada tempat yang paling kuat untuk berdiri selain kakimu sendiri Tulis Melia di unggahan video Instagramnya Melia dan Miziat hidup sederhana di Bangkinang Riau Ia mencari rezeki sejak hanya bersama putranya dengan menjual rendang yang dibikinnya sendiri setiap hari Sejumput uang diraihnya juga jika ada yang memesan busana muslim hasil jahitannya Halal berkah dan tak meminta-minta dan mengemis pada manusia Karena saya tahu rezeki dari Allah bukan dari manusia Cukup saya mengemis kepada yang maha pemilik rezeki Allahu Akbar tulis Melia Upaya Melia itu dilakukan tak lain demi putranya Salah satunya mewujudkan cita-cita Miziat menjadi penghafal Al-Quran atau Hafiz Mantan bidan itu menjalin bahtera rumah tangga dengan Ustadz Abdul Somad sejak 20 Oktober 2012 Dari pernikahannya dengan UAS yang tercatat di KUA Kuantan Hilir Melia dikarunai Miziat Namun silih pendapat dengan Melia membuat keduanya pisah ranjang sejak Mai 2016 UAS memiliki empat alasan ketika menggugat cerai Melia Ada pun diantaranya Melia disebut UAS tidak patuh Jarang menerima nasihatnya dianggap tidak berkomunikasi dengan baik dan sering berprasangka tidak sehat Alasan-alasan itu membuat Melia tidak tinggal diam Ia sempat mengunggah video ceramah mantan suaminya itu terkait nikah siri Melia juga menulis apa yang dirasakannya saat itu Dua tahun bukan waktu sebentar untuk menanti Dan ucapan tahniah pun mengiringi bertubi dari pecinta sejati Tanpa memikirkan hati yang tersakiti Dia yang terzolimi dibilang provokasi Sekalian saja bilang radikalisasi Ketika hak berbicara pun dilarang setelah ada klarifikasi Tulis Melia dalam akun Instagramnya pada 9 Desember 2019 Terima kasih telah menonton!